Mereka dianggap sebagai suatu klasifikasi seorang profesional, dia harus sama. Selain teknik bela diri, latihan fisik juga? Itu pun sama, dia berlakukan. Sama, sama. Kemampuan seorang prajurit itu perempuan sama laki-laki kalau dia memang pada porsinya sama. Sekarang ada beberapa wanita yang masuk pasukan halim. Mereka harus lulus kualifikasi sebagai prajurit halim. Tidak terkecuali. Lari, berkelahi, survival, terjun, sama. Nah, yang menarik adalah seperti apa kemudian prospek masa depan prajurit wanita dibandingkan dengan prajurit-prajurit laki lainnya, mengingat bahwa jumlah mereka yang lebih sedikit, dan seperti apa pendidikan yang disiapkan dan proyeksi mereka? Memang untuk prajurit wanita itu ada treatment khusus. Dulu kita punya parameter dua prajurit wanita itu hanya kita gunakan di level-level administratif. Sekarang pun begitu, tetapi pada titik-titik tertentu, hal-hal yang spesifik, kalau memang ada prajurit wanita yang berminat dan mampu menjadi pasukan elit, tidak tertutup kemungkinan itu. Nah, terakhir saya ke Akademi Militer di Magelang, sudah menyiapkan kelas khusus bagi wanita, dan pada tahun 2012, kalau saya tidak salah, itu ada 20 perwira, calon perwira yang masuk di sana. Saya kira tidak ada masalah, dan inilah perjuangan kita, ada perjuangan emancipasi dan segala macamnya, tetapi nyatanya wanita itu juga punya kemampuan yang sama dengan pria. Dengan berpegal kemampuan diri yang diri, satu per satu lawan dapat dilepuhkan, sekalipun mereka diperkali dengan berbagai jenis senjata tanda. Hal mitra.. HANGIN ĐANGAN YANG KAMI HORMATI DENIKIERLA DEMONSTRASI BELADIRI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERIMA SALAM KUHNYAKAN Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.